Satuan Narkoba Pores Nundukan, Kalimantan Utara menangkap dua warga Filipina penilundup sabu di Pelabuhan Tradisional Haji Putri, Tarakan. Sabu disembunyikan di dalam selah sandal wanita. 19 bungkus sabu ini disembunyikan di selah-selah sandal wanita di Pelabuhan Tradisional Haji Putri, Tarakan pagi tadi. Dari pengakuan dua wanita tersangka, sabu seberat 800 gram ini didapatkan dari seorang bandar di Malaysia dan akan dikirimkan ke seorang narapidana di Lapas Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku akan mendapat upah 30 juta rupiah untuk mengantar paket narkoba tersebut.